Atau merendahkan dengan cara menjadikan agama lain sebagai bahan tertawaan Seperti yang dilakukan oleh Rizik Sihab yang bilang bahwa Ya Yesus itu siapa bidannya Juga yang banyak sekali terjadi sekarang itu mu'alaf Orang baru masuk Islam terus didaulat menjadi ustad Atau ustadah gitu dan mendapat mimbar untuk bicara di pengajian Untuk menjelek-jelekin agama mantannya, agama dia sebelumnya gitu Kejala ini menjadi ironis karena di sisi lain Kalau ada pengikut agama lain merendahkan Islam Entah itu melecehkan Nabi Muhammad Atau menyatakan sesuatu yang dianggap menghinai Itu langsung wah kemarahan luar biasa Langsung protes, maki-maki dan kemarahan Di banyak tempat Terima kasih telah menonton! Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Bagaimana kabar Anda semuanya? Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab Teman-teman, suasana semakin panas ya teman-teman Dimana persoalan tentang anak Batak diangkat di mana-mana Ada dua yang disorot yaitu anak Batak dan Julius Setiadi Rudy Simamora dan Julius Setiadi Setiadi teman-teman ya atau dikenal juga dengan channelnya HMC Ada juga HMC News dan HMC Hidayah Mu'alaf Channel ya Teman-teman Sepertinya dia punya dua channel ini ya Julius Setiadi ini teman-teman Julius Setiadi inilah yang mula-mula memviralkan kontennya anak Batak Sehingga heboh ya dan sekarang kabarnya sudah ditahan Semoga saja tidak terjadi apa-apa dengan anak Batak ini Atau Rudy Simamora ini teman-teman Karena saya dengar dia dijemput subuh-subuh oleh 10 orang Tanpa surat tugas Ya tanpa surat tugas ketika keluarga menanyakan surat tugasnya mana Dari mereka yang datang menjemput Rudy Simamora ini Saya khawatirnya kalau ini bukan dari pihak kepolisian Tetapi adalah orang-orang yang suka main hakim sendiri Wah di perjalanan mungkin bisa digebukin ya teman-teman Dan kita belum tahu kondisinya seperti apa ya hari ini Tapi saya yang belum tahu ya teman-teman Mungkin teman-teman yang lain ada yang terinformasi mungkin Silahkan di komentar ya teman-teman Mungkin Anda sudah mendengar informasi-informasi terkini Ya tentang Rudy Simamora ini Kondisinya seperti apa sekarang Apakah masih utuh atau sudah bonyok-bonyok ya Seperti MKC sudah diberitai teman-teman Tapi kita berdoa Semoga Tuhan Yesus melindungi ya Melindungi Rudy Simamora ini So teman-teman Saya selalu nyinyir teman-teman ya Selalu menyampaikan Jangan suka berdebat ya Tidak perlu berdebat dengan orang-orang Yang akidahnya berbeda dengan kita Dimana standar kebenaran berbeda dengan kita Jadi kalau kita berdebat sampai berbusa-busa Itu tidak akan pernah ketemu Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Tidak akan pernah ketemu Ya Kristen berdebat dengan Muslim Tidak akan pernah ketemu titiknya teman-teman Karena beda gitu Ya standar kebenaran yang mereka pakai Dengan standar kebenaran yang kita pakai Itu sangat berbeda jauh Jadi apa yang mau diperdebatkan Apa Begitu kan Tidak akan pernah nyambung teman-teman Kita ke barat dia ke timur Kita ke utara dia ke selatan Ya Hanya orang-orang yang kurang kerjaan saja Begitu Begitu getol ya Berdebat dengan mereka Akhirnya jatuh ke dalam Undang-undang penistaan agama Memang undang-undang penistaan agama ini Emang diciptakan perangkap Ya untuk kita-kita Kristen teman-teman Karena terbukti yang masuk ke rangkeng itu Rata-rata ya semua orang Kristen Ya Kita tahu Bapak Saifuddin Ibrahim Kita tahu Bapak MKC Kita tahu Bapak Daud Ali Ya kan Nah Itu semua orang-orang Kristen Adalah ya Untuk basah-basi daripada Tidak goyang teman-teman Ya Si Yayawaloni Ya kan Dengan bobot kasus yang sama Dengan Bapak MKC Hanya diberi 5 bulan penjara Ya basah-basi lah Mungkin di sana juga Di servis ya Secara Luar biasa Begitu Teman-teman Makanya Yayawaloni berkata Ya Dia bersyukur sekali Dia pernah di penjara Begitu kan Dia suka sekali Dia senang sekali Gitu di penjara Ya senang lah Ya kan Senang lah orang di servis Ya kan Di servis di sana Ya 5 bulan Makan tidur Makan tidur Ya kan Tidak seperti Bapak MKC Ya kan Digebukin Dikasih makan tai Teman-teman Ya kan Ya iyalah Dia suka Nah mungkin Yayawaloni ini Betah Begitu kan Di penjara itu Ya tapi Salah hakim Mengapa diberi Cuma sebentar Padahal dia suka Di penjara itu Begitu kan Dia betah di sana Begitu teman-teman Nah Jadi Please deh Ya teman-teman Saya menghimbau ya Teman-teman Kristen Dalam kitab Apologetika Tidak perlu Berdebat Ya Tidak perlu berdebat Karena negara ini Belum menjadi Negara yang demokratis Ya Di sini masih banyak Diskriminasi Dan undang-undang Belum ditegakkan Sebagaimana mestinya Dan hukum juga Masih Tebang pilih Masih tumpul ke atas Tajam ke bawah Gitu Tumpul ke Kemayoritas Tajam ke minoritas Apakah itu Ya Yang Anda cari Sudah tahu Kondisinya Seperti itu Kita harus Cerdik seperti ular Tulus Seperti merpati Mari kita berapologet Tapi tidak Dengan cara Berdebat Kalau ada orang Menyerang agama kita Kita tangkis Dengan kebenaran-kebenaran Firman Tuhan Di dalam Alkitab Kita patahkan Dengan Dalil-dalil Yang ada di kitab kita Tidak perlu Pakai dalil-dalil Di kitab mereka Karena standar Kebenaran yang kita pakai Bukan kitab mereka Tapi adalah Alkitab Yang kita imani Sebagai satu-satunya Standar kebenaran Di luar Alkitab Tidak ada lagi Standar kebenaran Apapun Jadi saudara-saudaraku Yang terkasih Di dalam Tuhan Jangan terjadi lagi Terjadi lagi Ya Itu yang jadi korban Itu selalu Kita minoritas Pasti Kristen Teman-teman Ya Pasti Kristen Kita sudah banyak Menyaksikan Begitu Jadi berhentilah Ya Tidak usah dilayani lagi Berdebat dengan Muslim Tidak perlu Kalau mereka Tidak ada lawan debat Mereka mau debat Dengan siapa Debatlah Sesama mereka Begitu kan Nah Jadi tidak usah dilayani Kita yang perlu Diperintahkan Tuhan itu Adalah Memberitakan kabar baik Menginjil Menginjil Membawa kabar baik Ya Supaya mereka Mendengar kebenaran Dan diselamatkan Dari mana kebenaran Itu sumbernya Dari firman Tuhan Di Alkitab Bukan dari Kitab lain Ya Jadi Ayo teman-teman Kita doakan Ya Rudy Semamora Diberikan kekuatan Secara jujur Itu bisa dipertanggungjawabkan Secara Teologis Tentunya Berdasarkan Kebenaran Alkitab Dalil-dalilnya Sangat lengkap Di Alkitab Ya Cuman sayangnya Si Rudy Semamora Tidak Mengemukakan Dalil-dalil Atau Dasar-dasar Dari apa yang Dia perkatakan Disitu Sayangnya Teman-teman Ya Soh Saudara-saudaraku Yang terkasih Di dalam Tuhan Saya Sedikit Akan Mengomentari Sosok dari Julius Setiadi Ini Ini hati-hati Teman-teman Dengan orang ini Orang ini Itu punya Apa ya Punya lidah Itu tidak bertulang Teman-teman Ya Lidah tak bertulang Teman-teman Jadi dia sangat Pintar Mempermainkan kata Ya Saya sudah mempelajari dia Ketika dia Mengomentari Video saya Ya Yang berjudul Pendeta-pendeta Bikin malu Wow Dia pintar sekali Menambah-nambahi Apa yang tidak Saya katakan Menyimpulkan Apa yang Tidak saya maksudkan Seperti itu Begitu Jadi dia ini Luar biasa Sangat-sangat Pintar Berkelit Pintar Bersilak lidah Teman-teman Bersilak lidah Jadi hati-hati Dengan orang ini Ya Dan Dia sangat pintar Memutar Balikan Fakta Jadi saya Teringat dengan Si ular tua Di Taman Eden Bagaimana Cara dia Mengecoh Hawa Sampai Hawa Melakukan hal Yang dilarang oleh Tuhan Yaitu dia Memakan buah Yang dilarang Tuhan Untuk dimakan Hanya dengan Cara apa Dengan memutar Balikan Kata Teman-teman Ya Saudara-saudaraku Yang terkasih Di dalam Tuhan Sebenarnya Di Islam pun Itu juga Dilarang Ya Untuk Mencacimaki Menghina Ya Memaki-maki Menghujat Sesembahan Agama lain Ya Kenapa Karena Supaya Jangan Islamnya Kembali Dihujat Orang Begitu Ya Karena Kalau ingin Menghujat Islam Itu Tidak Habis-habis Banyak Sekali Yang bisa Dihujat Tentang Islam Ini Tetapi Kan Itu Tidak Diajarkan Oleh Tuhan Kita Ya Jangan Membalas Makian Dengan Makian Ya Jangan Membalas Hujat Dengan Hujat Itu Yang Diajarkan Oleh Tuhan Kita Begitu Teman-teman Nah Untuk Mencerahkan Saudara-saudara Kita yang Muslim Ya Supaya Kedua belah Pihak Bisa Menahan Diri Sebaiknya Anda Juga Mendengarkan Apa Yang Disarankan Ya Oleh Seorang Ustadz Berikut ini Dimana Dia Memaparkan Bahwa Umat Islam Itu Tidak Boleh Menghujat Sembahan Orang Lain Umat Islam Itu Haram Hukumnya Memaki-maki Sembahan Orang Lain Memfitnah Sembahan Orang Lain Melecehkan Sesembahan Orang Lain Dan Agama Orang Lain Itu Haram Hukumnya Karena Kalau Anda Lakukan Maka Yang Dihujat Orang Adalah Nabi Anda Dan Allah SWT Anda Itu Yang Akan Kena Sasaran Hujat Jadi Islam Ini Tidak Mau Begitu Karena Mungkin Dulu Sudah Sudah Pernah Terjadi Begitu Sampai Keluar Ayat Ini Mungkin Dulu Sudah Pernah Terjadi Ketika Islam Ini Menghujat Agama Orang Akhirnya Dia Dihujat Habis-habisan Nah Yang Dipermalukan Akhirnya Islam Saudaraku Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Untuk Kesempatan Ini Baiklah Kita Akan Mendengarkan Apa Pemaparan Yang Disampaikan Oleh Ustadz Ini Bagi Umat Muslim Dan Tentunya Bagi Kita Kristen Kita Juga Harus Tahu Bahwa Islam Dilarang Sebenarnya Menghujat Agama Lain Tapi Mengapa Mereka Lakukan Mungkin Karena Mereka Belum Tahu Mereka Belum Tahu Untuk Itu Kita Kasih Tahu Sekarang Selamat Menyaksikan Akhir-akhir Ini Kita Makin Sering Melihat Ustadz Dan Pendakwah Yang Dalam Pengajiannya Itu Bukannya Fokus Membahas Tentang Islam Tapi Justru Malah Membahas Agama Agama Lain Membicarakan Agama Lain Tapi Dengan Cara Yang Merendahkan Dan Ini Bisa Merendahkan Agama Lain Tersebut Ini Modelnya Bisa Bermacam Macam Misalnya Membicarakan Agama Lain Misalnya Kristen Dengan Prasangka Dan Kebodohan Ignorance Seperti Yang Dilakukan Oleh Ustadz Adi Hidayat Ketika Dia Bilang Bahwa Orang Katolik Itu Ke gereja Hari Minggu Karena Menyembah Santo Domingos Bisa Juga Dalam Bentuk Merendahkannya Dalam Bentuk Menghina Agama Lain Tersebut Agama Kristen Ini Seperti Dilakukan Ustadz Abdus Somad Yang Bilang Bahwa Di Balik Salib Ada Jin Kafir Atau Merendahkan Dengan Cara Menjadikan Agama Lain Sebagai Bahan Tertawaan Seperti Yang Dilakukan Rizik Sihab Yang Bilang Bahwa Ya Yesus Itu Siapa Bidannya Juga Yang Banyak Sekali Terjadi Sekarang Itu Mu'alaf Orang Baru Masuk Islam Terus Didaulat Menjadi Ustadz Dan Atau Ustadz Dan Mendapat Mimbar Untuk Bicara Di Pengajian Untuk Jelek-jelekin Agama Mantannya Agama Dia Sebelumnya Kejala Ini Menjadi Ironis Karena Di Sisi Lain Kalau Ada Pengikut Agama Lain Merendahkan Islam Entah Itu Melecehkan Nabi Muhammad Atau Menyatakan Sesuatu Yang Dianggap Menghina Itu Langsung Wah Kemarahan Luar Biasa Langsung Protes Maki-maki Dan Kemarahan Di Banyak Tempat Jadi Ini Sesuatu Yang Menjadi Kejala Kehidupan Beragama Belakangan Nah Untuk Menyikapi Persoalan Tadi Saya Kira Kita Perlu Melihat Masalahnya Dari sudut Pandang Islam Dari sudut Pandang Al-Quran Terutama Bagaimana Sebenarnya Sikap Orang Islam Yang Merendahkan Agama Lain Itu Menurut Al-Quran Nah Saya Ingin Mengutip Sebuah Ayat Yang Menurut Saya Secara Eksplisit Membahas Soal Ini Yaitu Al-An'am 108 Dan Ayat Ini Bunyinya Adalah Sebuah Seruan Untuk Tidak Melakukan Maki-maki Atau Merendahkan Agama Lain Sesembahan Agama Lain Karena Dengan Begitu Maka Itu Mendorong Pengikut Agama Lain Melakukan Hal Yang Sama Memaki-maki Tuhan Islam Memaki-maki Allah Jadi Intinya Kalau Tidak Mau Agama Islam Itu Dimaki-maki Tidak Mau Agama Islam Dilecehkan Jangan Memaki-maki Tuhan Agama Lain Jangan Melecehkan Keyakinan Agama Lain Itu Pesan Dari Al-An'am 108 Ayat Al-An'am 108 Menjadi Penting Sekali Dan Perlu Kita Dalami Apa Sebenarnya Kandungan Maknanya Dan Cara Terbaiknya Adalah Dengan Melihat Penjelasan Dalam Tafsir Tafsirnya Dan Saya ingin Mengutip Sebuah Tafsir Dari Imam Al-Qurtubi Seorang Ulama Andalusia Abad 13 Jadi Al-Qurtubi Menyatakan Begini Pernyataan Firman Allah Jangan Memaki Sesembahan Selain Allah Itu Adalah Sebuah Larangan Nahyun Dan Allah Melarang Umat Islam Memaki Sesembahan Agama Lain Karena Kalau Misalnya Ini alasan Menurut saya Menarik Kalau Misalnya Itu Dilakukan Maka Yang Akan Muncul Adalah Allah Akan Dimaki-Maki Oleh Mereka Jadi Ini Alasan Utama Yang Dinyatakan Disitu Kemudian Penjelasan Kurutubi Selanjutnya Tentang Asbabun Nuzul Ayat Tersebut Jadi Ini Salah Satu Versinya Adalah Jadi Kafir Quresh Menyatakan Mengatakan Kepada Abi Talib Namanya Nabi Muhammad Ima Antantahiyya Muhammadan Wa Ashabahu Ansabi Alihatina Wal Ghuddi Minha Wa Ima An Nasubba Ilahahu Wanahjuahu Kemudian Fanah Zalat Al-Ayah Jadi Atau Kamu Menghentikan Muhammad Dan para Sahabatnya Untuk Melakukan Apa Maki-maki Tuhan Kami Atau Kami Yang Yang Akan Memaki-maki Balik Mereka Ini Ancaman Orang Kuresh Kafir Kuresh Kepada Abi Talib Lalu Turunlah Ayat Ayat Tersebut Nah Yang Menarik Itu Dalam Ureyan Al-Qurtubi Selanjutnya Dia bilang Ulama Berpendapat Hukum Larangan Memaki-maki Agama lain Sesembahan Agama lain Itu Permanen Berlaku Terhadap Umat Islam Dalam Setiap Kesempatan Sampai Sekarang Bagian Ini Yang Menarik Jadi Mana Kala Non-Muslim Atau Orang Kafir Itu Dihawatirkan Melakukan Apa Memaki-maki Islam Memaki-maki Nabi Melecehkan Nabi Melecehkan Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Situasi Seperti Itu Maka Upaya Muslim Untuk Memaki-maki Itulah Sesuatu Yang Haram Maka Tidak Boleh Maka Haram Maka Tidak Halal Bagi Orang Islam Melakukan Tindakan Mencelah Mencaci Maki Menista Merendahkan Sulbanahum Salib Salib Mereka Yaitu Salibnya Orang Kristen Tadi Dan Tidak Boleh Juga Melakukan Maki-maki Terhadap Agama Mereka Tidak Boleh Juga Melakukan Maki-maki Terhadap Atau Melecehkan Terhadap Gereja Mereka Ini Pernyataan Menarik Menurut Saya Jadi Larangan Memaki-maki Itu Sifatnya Permanen Sampai Sekarang Dan Yang Dilarang Itu Bukan Hanya Memaki-maki Tuhan Bukan hanya Melecehkan Tuhan Tapi Melecehkan Salib Seperti Yang Dilakukan Oleh Abdu Somad Kemudian Melecehkan Agamanya Melecehkan Ajaran Agama Melecehkan Yesus Dan seterusnya Melecehkan Gereja Dan seterusnya Ini Sesuatu Yang Haram Dilakukan Oleh Orang Islam Ini Pernyataan Imam Kurtubi Kesimpulan Apa yang Bisa kita Peroleh Dari Kutipan Kitab Tafsir Al-Qurtubi Disini Berlaku Sebuah Prinsip Yang Menarik Jadi Intinya Kan Tadi Sudah Saya Senggung Kalau Umat Islam Tidak Mau Islam Dilecehkan Direndahkan Dimaki-maki Maka Ya Jangan Melakukan Hal yang Sama Jangan Melakukan Maki-maki Melecehkan Menistakan Agama Lain Sesembah Keyakinan Agama Lain Ini Yang Mungkin Bisa kita Sebut Sebagai Prinsip Emas Atau Golden Rule Dalam Quran Terkait Hubungan Antar Agama Jadi Intinya Jangan Melakukan Sesuatu Yang Apabila Orang lain Melakukannya Terhadapmu Kamu Tidak Suka Jadi Kalau Agamamu Kamu Tidak Suka Agamamu Dilecehkan Keyakinan Imanmu Direndahkan Dinista Oleh Orang Lain Kamu Jangan Melakukan Penistaan Terhadap Agama Lain Dan Ini Prinsip Etis Golden Rule Ini Aturan Aturan Emas Ini Sebenarnya Tidak Hanya Dalam Islam Di Berbagai Agama Juga Ada Dan Misalnya Di dalam Kristen Juga Malah Saya kira Jelas Dinyatakan Misalnya Di Matius 7 12 Disitu Disebutkan Segala sesuatu Yang kamu Kehendaki Supaya Orang Berbuat Kepadamu Berbuatlah Demikian Juga Kepada Mereka Lagi pula Kan kita Tahu Bahwa Dakwah Itu Pada Dasarnya Mengajak Bukan Mengejek Quran Sendiri Bilang Berda'wah Dengan Hikmah Dengan Kebijaksanaan Dan Dengan Mau Izo Hasana Ini Kalimat Yang sering Disebut Dengan Penuturan Pitutur Yang Baik Bukan Ejekan Terhadap Kelompok Lain Terhadap Agama Lain Dan Kalaupun Kita Terlibat Kedalam Perdebatan Atau Perbincangan Dengan Pengikut Agama Lain Lakukanlah Dengan Cara Yang Yang Baik Dengan Cara Yang Tidak Merendahkan Agama Lain Dan Upaya Semacam Ini Bukan Berarti Bahwa Orang Islam Itu Lantas Mengimani Keyakinan Agama Lain Bukan Tapi Ini Menghargai Keyakinan Agama Tersebut Melihat Agama Lain Dari Perspektif Pemeluk Karena Memang Lagi-lagi Saya ingin Kembali Kepada Al-An'am 108 Tadi Ada Petikannya Yang Bilang Ini Sesuai Dengan Petikan Ayat Al-An'am 108 Yang Berikutnya Demikianlah Kami Jadikan Setiap Umat Itu Menganggap Baik Tindakan Mereka Amalan Mereka Agama Mereka Jadi Kenapa Sikap Saling Menghormati Itu Penting Sikap Tidak Memenista Agama Lain Itu Penting Karena Bagi Orang Islam Itu Memang Ya Keyakinannya Yang paling benar Tapi Bagi Orang Non-Muslim Bagi orang Kristen Keyakinannya Keyakinan mereka Yang paling benar Bagi orang Yahudi Juga sama Keyakinan Agama Yahudi Yang benar Dan seterusnya Jadi Karena Tuhan Sendiri Allah Sendiri Sudah Menjadikan Tadi Bagi Setiap Umat Itu Sebuah Sikap Menganggap Baik Agamanya Mereka Masing-masing Ya Kita Hormati Kita Hargai Itu Jadi Intinya Kalau Memang Mau Berpatokan Kepada Al-Quran Ustadz Atau Pendakwah Atau Ulama Yang Membicarakan Agama Lain Ya Jangan Merendahkan Jangan Menista Agama Lain Jangan Mengolok Agama Lain Karena Kita Juga Kan Umat Islam Tidak Suka Kalau Agama Kita Diolok Direndahkan Hey there Subscribe to my channel And also press this bell icon Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Setelah kita mendengarkan pemaparan Ya Atau penyuluhan Yang diberikan oleh Seorang Ustadz Saya pikir ini Seorang Ustadz yang Boleh kita berikan Aplaus Teman-teman Yaitu dengan Pemikirannya Yang terbuka Tidak Picik Seperti Banyak Ustadz-ustad Yang lainnya So Teman-teman Kita sudah mendengarkan Bahwa Umat Islam Dilarang Keras Bahkan Dikatakan Haram Hukumnya Kalau Menista Agama Lain Kalau Menghujat Sembahan Agama Lain Kalau Mengolo-olo Sembahan Agama Lain Memaki-maki Sembahan Agama Lain Teman-teman Nah Ini Ada Tercantum Yang dikatakan Tadi oleh Ustadz itu Yaitu Di surat Al-An'am 108 Disana Intinya Kalau Tidak mau Agama Islam Dilecehkan Janganlah Melecehkan Agama Lain Kalau Islam Tidak Mau Dihujat Janganlah Menghujat Agama Lain Kalau Islam Tidak Mau Dimaki-maki Janganlah Memaki-maki Agama Lain Kalau Islam Tidak Mau Dihina Janganlah Menghina-hina Agama Lain Kalau Islam Tidak Mau Diolok-olok Janganlah Mengolok-olok Agama Lain Kalau Kita Kristen Sudah Diajarkan Perbuatlah Segala Sesuatu Yang Engkau Inginkan Orang Lain Perbuat Kepadamu Lakukanlah Itu Jadi Kalau Kita Karena Kita Memang Tidak Mau Dihujat Karena Kita Memang Tidak Mau Diolok-olok Kita Tidak Mau Duluan Menghujat-hujat Agama Orang Tidak Perlu Saya Tidak Pernah Mau Bicara Tentang Agama Islam Walaupun Itu Agama Saya Dulunya Mengapa Mengapa Teman-teman Karena Sudah Beda Teman-teman Tidak Ada Lagi Titik Temu Antara Keduanya Saya Bicara Tentang Agama Saya Saja Yang Ada Sekarang Kalau Saya Hubung-hubungkan Dengan Agama Saya Yang Dulu Tidak Nyambung Tidak Nyambung Begitu Tidak Nyambung Jadi Saya Tidak Bisa Lagi Mengutip Ayat-ayat Yang Ada Di Kitab Saya Dulu Karena Tidak Akan Nyambung Dengan Alkitab Sama Sekali Tidak Kalau Saya Meng-counter Serangan Serangan Dari Para Ustaz Mu'alaf Serangan Serangan Dari Orang-orang Islam Ustaz Mereka Terhadap Kekristenan Itu Yang Saya Pakai Dalil-dalil Selalu Dari Alkitab Saya Tidak Butuh Dalil-dalil Dari Luar Alkitab Karena Bagi Saya Di Luar Alkitab Tidak Ada Firman Tuhan Itu Yang Diajarkan Oleh Kitab Saya Itu Yang Diajarkan Oleh Alkitab Itu Yang Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Kita Oleh Firman Tuhan Yang Ada Di Alkitab Kita Tidak Ada Lagi Firman Di Luar Alkitab Jadi Ngapain Kita Untuk Mengutip Ayat-ayat Yang Ada Di Kitab Orang Lain Teman-teman Tadi Juga Dikatakan Saya Tertarik Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Ustaz Tadi Katanya Kita Harus Melihat Agama Lain Menurut Perspektif Pemeluknya Jadi Melihat Agama Lain Menurut Perspektif Pemeluknya Ya Itu Saya Setuju Sekali Teman-teman Saya Setuju Sekali Kalau Seandainya Teman-teman Muslim Ingin Berbicara Tentang Kekristenan Bacalah Alkitab Baca Alkitab Kalau Anda Bicara Tentang Kekristenan Lalu Yang Anda Baca Al-Quran Tau Tidak Bisa Baca Alkitab Tapi Pahami Dengan Benar Pahami Dengan Benar Sesuai Dengan Perspektif Alkitab Bukan Sesuai Perspektif Al-Quran Disitu Nanti Akan Terjadi Perbenturan Teman-teman Ya Nah Hal Yang Saya Lihat Ya Yang Merupakan Penyebab Utama Terjadinya Perbenturan Atau Konflik Ya Antara Islam Dan Kristen Yaitu Tokoh Isa Yang Ada Di Al-Quran Saya Mohon Teman-teman Muslim Tolong Dipahami Dan Juga Saya Mohon Teman-teman Kristen Tolong Dipahami Dan Dengarkan Baik-baik Bahwa Mulai Hari Ini Ya Mari Kita Sama-sama Meyakini Kebenaran Ini Apa Itu Bahwa Tokoh Isa Yang Ada Di Al-Quran Bukanlah Tokoh Yesus Kristus Tuhan Yang Ada Di Alkitab Kalau Ini Clear Tidak Ada Persoalan Ya Tidak Ada Lagi Persoalan Teman-teman Islam Tidak Bisa Lagi Menghujat Hujat Yesus Ya Bahwa Yesus Tidak Bahwa Yesus Tidak Disalibkan Ya Bahwa Yesus Ini Kawin Lalu Beranak Pinak Ya Bahwa Yesus Bukan Juru Selamat Bahwa Yesus Bukan Tuhan Tidak Bisa Lagi Ya Karena Itu Tidak Ada Di Kitab Anda Kalau Toh Itu Yang Anda Yakini Itu Tokoh Isa Bukan Yesus Kristus Kalau Dari Perspektif Kekristenan Kalau Dari Perspektif Alkitab Yesus Itu Adalah Tuhan Ya Yesus Itu Adalah Juru Selamat Dia Adalah Elohim Ya Yang Datang Ke Dunia Ini Menjadi Manusia Dia Adalah Jehovah Ya Dia Bukan Tokoh Lain Bukan Bukan Sesuatu Yang Datang Kemudian Bukan Menurut Perspektif Alkitab Yesus Kristus Itu Sudah Ada Sebelum Dunia Ini Dijadikan Karena Dia Adalah Pencipta Dia Adalah Sang Pencipta Itu Sendiri Makanya Yesus Kristus Berkata Aku Sudah Ada Sebelum Abraham Jadi Jadi Yesus Kristus Adalah Allah Itu Sendiri Nah Ini Tidak Ada Di Al-Quran Jadi Anda Kalau Mau Mengenal Kristus Belajarlah Dari Orang Kristen Kalau Anda Teman-teman Ya Muslim Tidak Paham Dengan Apa Yang Anda Baca Di Alkitab Bertanyalah Ya Kalau Anda Bertanya Kepada Saya Pun Akan Saya Bantu Untuk Menjelaskan Ya Asal Anda Punya Kerendahan Hati Jangan Sok Tiu Jangan Sok Pinter Begitu Kan Seperti Mu'alaf Mu'alaf Bersaksi Ya Mengatakan Begini Begitu Ternyata Semua Pemahamannya Salah Salah Begitu Baca Ayat Alkitab Salah Begitu Teman-teman Ya Jadi Mohon Tidak Lagi Ya Umat Muslim Teman-teman Muslim Mengatakan Bahwa Yesus Kristus Itu adalah Tokoh Isa Yang ada Di kitab Anda Di Al-Quran Tidak Lagi Menyamah-nyamakan Mengukur Yesus Kristus Dengan Ukuran Isa Tidak Bisa Karena Itu adalah Dua Pribadi Yang Berbeda Kalau Ini Clear Antara Islam Dengan Kristen Tidak Ada Lagi Perdebatan Nah Ini Yang Saya Lihat Tadi Yang Dimaksud Dengan Harus Melihat Agama Lain Menurut Perspektif Pemeluknya Yes Saya Setuju Ya Oke Teman-teman Sekira Sekian Dulu Ya Apa Yang bisa Saya Bagikan Semoga Ini Menjadi Perenungan Bagi Jangan Jangan Terjadi Lagi Ya Yang Namanya Hujat Menghujat Dan Kalau Bisa Undang-undang Penisahan Agama Dicoret Ya Karena Kita Umat Beragama Di Indonesia Sudah Tidak Memerlukan Itu Ya Sudah Tidak Memerlukan Itu Lagi Karena Kita Sudah Tidak Akan Saling Menghujat Lagi Akhir Kata Dari Saya Selamat Berdakwah Teman-teman Muslim Berdakwahlah Dengan Damai Berdakwahlah Dengan Lemah Lembut Ya Berikan Contoh Kalau Anda Memang Adalah Agama Yang Rahmatan Lil Alamin Dan Juga Saya Saya Ucapkan Selamat Selamat Menginjil Selamat Memberitakan Kabar Baik Dengan Penuh Semangat Kepada Teman-teman Yang Kristen Kepada Para Evangelis Kepada Para Penginjil Dan Para Apologet Semangat Harus Semakin Semangat Teman-teman Di akhir Zaman Ini Beritakan Injil Dengan Segala Kesabaran Dan Pengajaran Dengan Penuh Kebijaksanaan Biarkan Orang Memilih Apakah Mereka Akan Memilih Islam Apakah Mereka Memilih Kristen Biarkan Mereka Menentukan Tidak Ada Yang Boleh Mengintervensi Biarkan Mereka Berkeyakinan Sesuai Yang Mereka Pahami Bahwa Itulah Yang Benar Bersama Saya Noverina Solihin Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Maranata Hey Hey There Subscribe To My Channel And Also Press This Bell Icon Agora Did